Terima kasih telah membuka youtube saya Ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana dasar untuk membuat senapang ikan atau speargun Saya tidak menjelaskan teknisnya, cuma saya akan menjelaskan dasarnya saja Supaya sebelum kita melakukan kegiatan pembuatan, kita mengerti dasarnya dulu ya Jadi pertama-tama yang kita siapkan adalah triggernya Jadi ada pun bentuk senapangnya itu terserah Yang penting dasarnya itu kita harus buat lebih dulu Ini ada dua macam senjata yang saya punya ini Ini dari kayu ulin Bentuknya juga terserah modelnya bagaimana yang disukai Ini model yang lain lagi ya Jadi yang paling penting Di dalam membuat senjata atau senapang ikan ini Ini khusus untuk sungai saja Sungai kecil Karena panjangnya ini 45 cm saja Yang paling penting adalah pelatuknya Ini pelatuknya Pelatuknya kita buat sesederhana mungkin Jadi tidak terlalu banyak mekanis yang diperlukan Mekanis yang diperlukan Karena itu ada kelihatan lubang ya Itu lubang untuk Menahan atau dipasang di Senjatanya nanti Ya ini kenapa lubang itu Hampir sejajar Sejajar lah ya Karena dia kalau ditarik Dia Tidak Tidak begitu ya Jadi dia bisa sejajar aja ditarik Nah ini saya ambil contoh dulu Saya ambil contoh Ini Apa namanya Senjatanya Ini Nah ini dia Perhatikan Nah ini nanti dia Nyangkut disini Perhatikan itu Nah dia nyangkut disitu Walaupun ditarik oleh panahnya Dia tidak akan jatuh begitu Karena ada penahan ini Lubang ini Yang kecil ini Disini ada dipasang Kawat Atau besi Untuk penahan yang bulat Itu penahan Jadi dia tidak Jatuh Karena ini sudah sejajar ini Dengan ini itu sejajar Perhatikan ini Lubang ini harus sejajar Begini ya Jangan di atas Jangan di bawah Ini lubang ini penting Penting lubang ini Jangan sampai di atas Terlalu di atas Terlalu di bawah Jadi persis disini Dia menariknya sejajar Jadi dia tidak akan Ke bawah atau ke atas Dia akan lurus Begini Itu rahasianya ya Ini yang paling penting Triggernya ini Ya Nanti cara membuat trigger Mungkin saya akan Buat video berikutnya Supaya mengerti Bagaimana cara Buat trigger ini Ya Kemudian Kita sudah mengerti Tentang trigger ini Pasang disini Dan disini ada Kawat penahan nanti Nanti saya tunjukkan Berikutnya Ya Ini triggernya Bentuknya Kemudian bagaimana Cara memasang trigger Di Senjatanya itu Ya Ini saya kasih gambar Ilustrasi disini Oke Ini triggernya Yang ini ada lubang Ya Ini hitam Kita pasang Kawat penahan Nanti disini Begini berdiri ya Untuk menahan Nanti Ini Ujung Kecil Yang bisa masuk Ke dalam Lubang Ya Saya tunjukkan Di lubang Mana dia Nah ini dia Ada lubang ya Lubang itu masuk Ke dalam Trigger Ya Pasangkan Ini triggernya Saya kasih gambarannya Trigger ini Akan ditarik Ada karet nanti Ini ada pengaitnya disini Ini pengaitnya Kecil Ini pengaitnya Nanti dikait Dengan kawat Yang diikatkan Dengan karet Pegas Oke Kemudian Perhatikan lagi Disini Yang ini Bantalan Yang orang kecil Ini bantalannya Ini bantalan dari Karet Kenapa dipasang Bantalan Supaya pada saat Kita menarik ini Dia Bisa kembali Ini setiap Kita menarik Dia akan kembali lagi Kan biasanya Dipasang per Karena per Pasti susah Kita mencari Bahan itu Kalau ini kan Karet Bekas ban Ada Jadi mudah Kita pasang Dan mudah Dikerjakan di rumah Jadi Bagi Sobat-sobat Yang Mau membuat Jadi bahannya ini Bahan ada Di sekitar kita Di bahan ada Di sekitar kita Kayunya Kayu ulin Kalau tidak ada Kayu ulin Pakai kayu Bengkirai Boleh Atau kayu Jati Misalkan Terserah Atau kayu Apa saja Yang kuat Bisa dibuat Sendiri Jadi bentuk Di dalam Itunya Di dalam Senapang Ini sengaja Saya buat Begini Ini sengaja Di belong Begini Ini di dalam Ini belong Ini disini Yang belong Sampai ditembuskan Ke dalam Kemudian Ini dikasih Sedikit Apa namanya Lubang sedikit Tempat naruh Bantalan Karet Ini Kemudian Ini Agak Lubang Di atas Ini Batas Akhirnya Jadi Ini Lubang Di atas Oke Kalau mengerti Kita tunjukkan Senjatanya Nah Ini dia Oke Ini Ini yang Gambar Belong Tadi Lihat Belong Di dalam Bawahnya Terus Ada sedikit Yang ini Ada Karet Kelihatan Karet Di bawah Itu Supaya Bantalan Untuk Triggernya Kembali Coba perhatikan Triggernya Kembali Triggernya Kembali Kenapa Dia kembali Karena Ada Bantalan Karet Ini Ditekan Karet Ini Dia akan Kembali Lagi Dia akan Kembali Perhatikan Kembali Itu Diperhatikan Itu Mata Pelatuknya Disitu Pengaitnya Kemudian Ada Satu Besi Disini Ini Apa Namanya Ini Ini Dari Jemuran Kawat Jemuran Sebenarnya Dipasang Kawat Jemuran Ini Ukurannya Pas Kawat Jemuran Dipasang Disini Supaya Ini Tidak Ke atas Naik Ke atas Panah Perhatikan Itu Tinggal Dimasukkan Itu Dasar Daripada Membuat Senapan Ikan Ini Saya Menggunakan Beberapa Alat Ini Yang Ini Ini Kan Di Lubang Nih Lihat Jebol Ke bawah Bolong Ke bawah Ada Kawat Lagi Satu Ini Kawat Jemuran Juga Saya Pasang Di Lubang Yang Ini Lubang Yang Ini Yang Mana Dia Ini Mana Ini 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 Ada Lubang Itu Dipasang Ini Kelihatan Kawat Masuk Ini Kawat Jemuran Tuh Diukurnya Pas Jadi Cari Mata Bor Yang Sesuai Dengan Ukuran Kawat Jemuran Tidak Terlalu Besar Oke Kemudian Lubang Ini Bagaimana Cara Membuat Lubang Kita Mesti Pakai Alat Roter Kalau Sahabat Tidak Punya Roter Bawa Ketukang Minta Tolong Digalikan Ini Di Roter Ini Yang Penting Pertama Kali Dibikin Ini Sebenarnya Kita Buat Ini Dulu Roternya Sampai Ke Ujung Perhatikan Di Ujung Tuh Bentuk Roter Sudah Itu Kuncinya Yang Harus Diperhatikan Betul Kemudian Apa Namanya Pegasnya Ini Pegas Memang Saya Pasang Empat Kebanyakan Sebenarnya Pegasnya Dipasang Cuma Sebenarnya Dua Cukup 8 Centi Atau 10 Centi Dipotong Ini Saya Pesan Di Online Buatan Korea Ini Biasanya Untuk Bagi Jumping Atau Kalau Di Online Kita Bisa Cari Di Apa Namanya Karis Pirgan Keluar Gambarnya Contoh Yang Satunya Lagi Ini Sudah Berapa Kali Dapat Ikan Sudah Saya Gunakan Untuk Mencari Ikan Nah Nanti Saya Akan Video Video Berikutnya Saya Akan Jelaskan Atau Saya Akan Praktikan Cara Membuat Ini Dulu Ini Yang Paling Penting Ya Trigger Yang Paling Penting Jadi Ini Barang Saya Banyak Stop Kalau Sahabat Tidak Terlalu Apa Namanya Hobinya Mencari Ikan Tidak Punya Senjata Mau Membuat Juga Susah Tinggal Beli Aja Saya Sudah Ada Di Tokopedia Itu Nama Tokonya Ini Saya Tuliskan Nama Tokonya Saya Tulis Aja Pocet Nah Itu Nama Tokonya Cari Aja Disitu Karena Ini Saya Jual 300 Ribu Ya Saya Jual 300 Ribu Ini Ini Tidak Menyesal Karena Sudah Banyak Saya Dapat Ikan Besar Besar Nyenyelam Ini Jadi Untuk Kacamatanya Saya Kira Beli Sendiri Aja Cari Kacamata Kacaslam Kemudian Masalah Ini Nah Ini Apa Namanya Panahnya Panah Ini Jual Mahal Di Online Lain Maaf Mereka Jual Tetapi Saya Sudah Siap Panah 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 Ini Juga Dibuat Sendiri Panah Ini Buatan Sendiri Nah Perhatikan Tuh Ini Sudah Berapa Kali Dapat Ikan Ke Panah Ini Jadi Buatan Sendiri Dari Kawat Springbed Ya Ini Besi Apa Namanya Besi Baja Dia Kuat Ini Ya Walaupun Dilubangi Dia Tidak Rusak Dia Tetap Tahan Jadi Ini Dari Kawat Baja Ini Saya Ambil Kawat Baja Springbed Bekas Springbed Bekas Ini Yang Dipakai Oke Guys Baiklah Itu Aja Penjelasannya Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Rekan Rekan Yang Hobi Menembak Ikan Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Ini Wassalam